Ini juga yang menarik nih Coach, dari keberhasilan timnas U23 tahun ini kan Nggak lepas dari peran 4 pemain keturunan nih Coach Yang tadi sempat kita simpul ada Justice Habner, terus ada Ivar Jenner, ada Nathan Coan, dan juga ada Rafa Stryke gitu Tapi apakah kemudian hanya 4 pemain ini yang menentukan timnas, kesuksesan timnas sejauh ini, kalau menurut Coach Neil Maizan? Tim itu menang itu adalah suatu kesatuan utuh yang tidak persiakan antara pemain satu dengan pemain lain Apakah di tangan sana si Nathan, apakah ada Justin, apa itu Stryke, atau si menanya, Eri Nando Semuanya berlaku bagus, cuma memang dari beberapa pertanding ini Dari lawan Qatar, lawan Australia, lawan Jordania Transfer knowledge-nya udah mulai kelihatan gitu Dari pemain asing, yang narsesri pemain lokal udah mulai kelihatan Mungkin sikap dia di dalam lapangan, di luar lapangan itu udah terpati di pemain-pemain lokal Dan juga ini pengaruh dari beberapa pemain kita udah keluar negeri seperti Arhan Seperti si apa namanya, si Marcellino Marcellino Adi Bagia Dan juga Yancetagol Lupa saya Jadi pemain ini memberikan cara bermain yang bagus dengan pola pikir yang bagus Seperti sepak polanya begini gitu loh Jadi kolaborasi antara naturalisasi dengan pemain lokal sebagai Marcellino Arhan itu udah bagus Jadi si Rikirido juga bagus Jadi ini, ini yang luar biasa Dan artinya mereka bisa matching loh Bukan hanya lokal aja bagus, bukan hanya naturalisasi bagus Iya naturalisasi bagus Tapi lokal kan juga bagus Yancetagol semua kan lokal juga Jadi kombinasi play antara satu pemain naturalisasi dengan lokal player ini Ini yang membuat timnya lebih disegani Dan ya orang lebih memandang Wah Indonesia udah beda ya gitu loh